Assalamualaikum teman-teman bertemu lagi dengan Naila Rumah Kelinci dan Elsa sekarang aku mau bacain 5 jenis Kelinci Anggora jadi ini namanya English Anggora saya bacakan ya teman-teman satu Kelinci Anggora merupakan hasil kawin silang dengan jenis kulemis jenis kalinci ras satu ini paling besar diantara Anggora lainnya berat badannya bisa mencapai 6 kg 10 kelinci Anggora Giant hanya mempunyai satu warna saja yakni white putih dan paling banyak digunakan untuk pembuatan kain kain wall sebab bunyinya sangat tebal dan halus untuk makanya kelinci kelinci anggora giant sama seperti jenis pada umumnya tapi yang paling disukai adalah rumput alfafat dan cirami kelinci kelinci ke satu nah dan kelinci yang kedua adalah kelinci anggora Perancis kelinci 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 anggora jenis Perancis memiliki wajah yang bersih warna bulunya putih kaki depan rumbai kaki belakang terlihat kecil berat badannya mencapai 3 sampai 5 kilogram wow tapi untuk bulu anggora Perancis tidak sampai menutupi bagian mata dan telinga kelinci tersebut juga termasuk jenis paling besar setelah anggora giant bulu di area kepala warna soklat dan ada juga yang putih semua yang ketiga kelinci anggora inggris seperti ini anggora inggris ini yang paling banyak diminati masyarakat karena ia mudah sinak dan bisa diajak bermain senis ini berbulu sangat lebat panjang dan lembut sehingga tak heran jika mata dan hidungnya sering tidak terlihat lantaran tertutup oleh bulunya berat dan kelinci anggora inggris mencapai 2 sampai 4 kilogram ciri khasnya ada pada bunyinya yang paling lebat dan paling panjang diantara kelinci anggora lainnya nah yang keempat kelinci anggora jerman meskipun namanya jerman namun kelinci jenis ini banyak ditemui di daerah Amerika dan panada sama seperti kelinci anggora lainnya memiliki berat badan 2 sampai 5 kilogram bulunya lebat halus dan panjang sehingga banyak masyarakat yang mengambil bulunya untuk dijadikan kain wow dan ada juga yang hanya sekedar ingin dipelihara di rumah karena karakternya yang lucu dan mengemaskan gemes gemes kelinci kelima kelinci anggora sati poin terakhir adalah kelinci anggora jenis sati kelinci tersebut tidak memiliki peminat yang banyak sebab bulunya tidak lebar dan tidak sehalus dulu kelinci anggora lainnya anggora sati merupakan hasil kawin silam antara kelinci anggora Perancis dan kelinci biasa akhirnya usai sudah membahasan jenis kelinci anggora beserta ciri-cirinya kami sarankan bagi anda yang masih pemula untuk banyak membaca tutorial perawatan kelinci sebelum memelihara kelinci berburu lebat supaya tidak mudah mati baiklah semoga bermanfaat sekian dari kami terima kasih dan teman-teman nah di video ini jangan lupa subscribe like komen dan share di video ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar teman-teman enggak ketinggalan video baru dari Naila Rumah Kelinci dadah teman-teman 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 Terima kasih.